Jumpa lagi bersama saya di DGIAS Channel atau DGIAS Official. Pada kesempatan ini kita melanjutkan membongkar tentang kebohongan Stephen Indra Wibowo yang mengaku mantan Romo di Katedral Jakarta. Pada kesempatan ini saya mengutip status Romo Postinus Gule OSC yang di-upload di Twitter pada 7 Maret 2020. Sebagaimana diberitahukan juga melalui Komsos Keuskupan Semarang bahwa tidak ada nama Romo Stephen Indra Wibowo OSC di Kereja Katedral Jakarta. Maka pada kesempatan ini juga saya membaca status Romo Postinus Gule yang menunjukkan kebohongan dan juga ketidak masuk akal apa yang diklaim oleh Stephen Indra Wibowo tentang dirinya. Menurut Romo Postinus Gule ada 10 fakta yang menunjukkan bahwa Stephen Indra Wibowo berbohong tentang dirinya. Yang pertama Romo Postinus mengatakan yuk mari kita ingat-ingat syarat seseorang ditabiskan menjadi pastor atau imam. Menurut kitab hukum kanonik kanon 1031 paragraf pertama atau paragraf satu mengatakan dengan jelas bahwa usia yang layak untuk seseorang ditabiskan menjadi pastor adalah 25 tahun. Yang kedua Menurut Romo Postinus Gule diketahui bahwa Stephen Indra Wibowo lahir tahun 1981 dan mengaku masih pastor Yesuit pada tahun 2000. Itu artinya pada tahun 2000 usianya masih 19 tahun. Maka sesuai dengan kitab hukum kanonik kanon 1031 paragraf satu tidak mungkin dia ditabiskan menjadi imam pada usia 19 tahun. Ketiga Selain pendidikan formal seseorang ditabiskan menjadi imam mesti melewati jenjang sebagai berikut Pertama dilantik sebagai lektor akulit Kedua Menjalani tahun orientasi pastoral atau top Ketiga Menjalani tahun-tahun pastoral persiapan diakonat Keempat Tahbisan diakonat Dan kelima Tahbisan imam Keempat Menurut Romo Postinus Gule OSC Pada usia 19 tahun itu Pak Stephen Indra Wibowo tidak mungkin sudah selesai filsafat dan teologi atau strata satu dan pos sarjana atau master Kelima Seandainya Stephen Indra Wibowo lulus SMA di usia 17 tahun lalu langsung kuliah filsafat dan teologi pun tidak mungkin pada usia 19 tahun sudah menjadi imam Mengapa Sebab dalam kanon atau kitab hukum kanonik kanon 250 menjelaskan bahwa waktu belajar filsafat dan teologi harus genap 6 tahun Keenam Menurut Romo Postinus Gule OSC Studi filsafat dan teologi Genap 6 tahun Menurut kanon 250 tadi Lalu harus mencakup 2 tahun untuk belajar filsafat dan 6 tahun untuk belajar teologi Maka di Universitas Parahyangan Bandung para frater studi S1 selama 2 tahun filsafat plus 2 tahun teologi dan studi S2 2 tahun teologi Yang ketujuh Romo Postinus Gule OSC mengajak kita untuk mendalami ajaran iman kita Beliau mengatakan teman-teman yang baik ada banyak mantan katolik mantan pastor mantan suster mantan frater yang baik dan hidup benar jika ada jenis ini atau jenis seperti Stephen Indawi Bolo hanyalah oknum ada yang lebih baik mari mari makin mendalami dan melaksanakan ajaran iman kita kedelapan Romo Postinus Gule mengatakan teman-teman sambil nyerumput kopi saya mau menjelaskan waktu pendidikan dan proses menjadi imam atau pastor atau romo atau patah dalam ordo kami ordo salib suci ordo santai kursis kalau ada yang tertarik beliau juga memberikan saran supaya kalau ada yang tertarik menjadi pastor menjadi imam silakan mengikuti dan silakan mendaftar di ordo salib suci dan juga mengikuti seleksi sehingga bisa lolos menjadi calon imam atau mengikuti masa-masa supaya bisa menjadi imam nah pastor Postinus Gule OSC pada poin ke sembilan menjelaskan tahap awal pendidikan calon imam OSC dimulai di novisiat dua tahun maka usia yang diterima minimal 18 tahun menurut kanon 656 dan maksimal 35 tahun usia dua tahun novisiat studi S1 filsafat dan teologi di Universitas Parahyangan Bandung selama empat tahun lalu top atau tahun orientasi pastoral 1-2 tahun pada poin ke sepuluh beliau juga menjelaskan bahwa usia top kaul kekal atau anggota tetap ordo lalu studi S2 teologi kemudian menjalani tahun pastoral 1-2 tahun setelahnya ditabiskan menjadi diakon 6 bulan kemudian jika memenuhi syarat maka ditabiskan menjadi imam romo pastor atau pater dari tulisan romo postinus bule OSC ini kita mengetahui bahwa apa yang diklaim oleh Stephen Indah Wibowo dalam setiap videonya di Youtube adalah tidak benar karena apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan aturan atau kitab hukum kanonik yang dimiliki oleh gereja katolik sebagai syarat seseorang untuk menjadi seorang pastor dan ditabiskan menjadi seorang pastor terlebih dari itu juga tidak ditemukan namanya di gereja katedral dan melalui video ini saya mengatakan gereja katolik sangat menjunjung tinggi kebenaran termasuk kebenaran tentang data-data seseorang karena apa karena data-data dalam gereja katolik tersimpan rapi tertata bahkan melalui video ini saya pernah menjadi bagian dokumen atau data di salah satu gereja dan semua data baptis seseorang bahkan di baptis tahun 1909 masih ada datanya dan bukunya meskipun bukunya sudah lapuk masih ada rekam jejak bahkan namanya diketahui lahir dimana di baptis kapan tahun berapa tanggal berapa siapa ibunya siapa ayahnya itu ketika saya menjadi seorang bagian administrasi atau dokumen di salah satu gereja dan data dari tahun 1909 masih tersimpan rapi bukunya masih tersimpan rapi surat baptisnya dan bahkan sudah didigitalisasi nama-namanya bahkan data kematian seseorang dari tahun yang saya sebutkan tadi juga masih tersimpan rapi data tokoh-tokoh yang meninggal pada tahun-tahun 1909 1910 masih tersimpan rapi dan masih bisa kita temukan dan kita cek maka menurut penelusuran komsos kesukupan agung semarang yang dimuat di youtube dan mereka saya yakin mencujung tinggi kebenaran tidak ditemukan yang namanya pastor stephen indawibo osj di jakarta atau di katedral jakarta maka mari kita mencujung tinggi kebenaran jangan menyebarkan hoaks demi popularitas karena kebohongan tidak akan bertahan suatu saat akan terbongkar sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga sepintar-pintarnya bangkai disembunyikan pasti akan tercium baunya maka saya mengajak jika seseorang mau pindah agama silahkan tetapi hendaknya kamu pindah agama dari hati nuranimu bukan karena kamu ingin populer bukan karena kamu dalam taraf ekonomimu tidak mampu bukan karena kamu mengejar keuangan tetapi karena benar-benar dari hati nuranimu dan itu dijamin oleh undang-undang tetapi satu pesan saya jangan berdusta tentang keadaan dirimu di agama sebelum sebelumnya katakan yang sebenarnya dan tampil apa adanya percaya diri demikian pembahasan kita pada kesempatan ini salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa pada topik selanjutnya masih tentang membongkar kebohongan stephen indah ribu selamat menikmati